Fronka Berbeda jauh dengan lagu tak ingin usai Kali ini Keisha menambahkan sentuhan baru dalam alunan musik yang mengalir dan menyejukkan para pendengar Bukan pop, Keisha ingin hal baru dalam salah satu single di album terbarunya Mengusung genre dance pop dengan sentuhan R&B yang enak didengar Keisha berhasil mengubur semua cibiran di masa lalu tentang dirinya Namun benarkah Keisha tak cocok dengan genre lagu baru yang ia nyanyikan? Single tak ingin usai memang terdengar mendayu dan nyaman di telinga Namun beberapa momen live Keisha justru membuat detizen berang Kemarahan dilontarkan ke media sosial hingga ia pun sempat terpuruk Salah satu momen penting yang membuat dirinya bangkit adalah Ketika berkolaborasi dengan Andi Rianto ketika mendaur ulang lagu mengejar matahari Kan suka duka Keisha bangkit lagi Single barunya menuai banyak pujian Kendati demikian ia tak ingin cepat berpuas diri Takut terlarut dalam euforia yang mungkin akan menenggelamkannya Kali ini gadis cantik kelahiran kota Malang itu juga terjun ke dunia acting Ambil bagian dalam salah satu series Kesulitan demi kesulitan pun mulai ia rasakan Acting atau olah suara? Keisha Lefronka dibingungkan dengan pertanyaan sederhana namun mematikan tersebut Suara Keisha memang tak bisa dipungkiri, enak didengar Sejalan dengannya, acting penyanyi itu pun menarik untuk ditonton Dihadapkan pada dua pilihan berbeda, apa keputusan yang bakal diambil Keisha? Bersuka acting Bersuka acting